Hari ini ulang tahun restoran, eh bukan restoran, ulang tahun tempat makan aku yang pertama, yang di daerah Cawak sini. Gitu, Tio. Ya pokoknya itulah ada di daerah Cawak, restorannya, kita lakukan pertama. Sekalian memperkenalkan kontek baru dari, apa yang kemarin ya? Tiba-tiba lupa. Rasmanan, Zundaan gitu, lebih banyak makanan-makanan Zundaan, sekarang lah jadi lebih masakan Nusantara dan tidak Rasmanan, tapi memang langsung pesan antar gitu. Jadi memang masih fresh, masih panas. Kalau kemarin kan kita tinggal milih dan udah banyak macamnya, otomatis kan tidak terlalu panas, karena amat-amat aja. Selama satu berjalan ini gimana kalau sih? Menurutnya harganya berubah, menunya sih lebih yang berubah, karena Nusantara. Jadi kalau dulu kan kita lebih kayak jengkol, ikan asin apa gitu kan, terus ada juga kecombrang. Kalau sekarang tuh lebih Nusantara jadi berbagai macam, ada dari Semarang, ikan manut, terus ada dari petawi, si pecak, pecak gurame, terus juga ada dari kayak pindang miga yang sekarang. Jadi beda banget sama yang dulu gitu. Kalau sekarang tuh lebih kayak yang makanan yang perporsian orang pesen, masak, bawa. Oh sih selama satu bertahun berjalan gimana mengelola bisnis? Selama satu bertahun berjalan, alhamdulillah berjalan sangat lancar. Tadi aku juga berbilang, kemarin ini kenapa kita ubah sedikit, ubah konsep, karena restoran ini tuh ternyata pada akhirnya sering banget dipakai untuk private event. Ada ngawinan, ajakan apa disini, terus aku pikir kayaknya nih kurang, kalau misalnya teknologinya kurang bagus, kayaknya berubah. Jadi di proses renovasi tuh, terketulah kita harus ganti menu lagi gitu, biar lebih fresh. Mungkin yang lebih dominan apa sih kalau soal menu-nya sih? Yang lebih dominan, ya itu sekarang tuh lebih kayak ada pindang-pindangan. Terus ikan itu, kalau dulu tuh gak ada ikan, dulu gak ada ikan pari. Dan ikan pari itu kan juga salah satu ikan yang agak jarang ada di warung kayak gini. Biasanya kan mungkin dia jadi orang-orang itu ada ikan pari yang di warung begini. Semoga sih itu memang jadi salah satu ciri khas yang orang tuh kesini karena mau si ikan pari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID.